bahkan ketika itu aku seperti, ya Allah dulu itu kan sekarang kan kalau minta mahar itu jelas-jelas surah tanah bpkb surah arrohman nah ibu itu hadiah nikah itu masih ingat saya pertama berlinang bener-bener nangis yang abc tadi teman-teman singkatnya, coba masalah itu masalah itu kalau dipreteli balungan kata nih kata guru saya itu kan ada apa, pertama salah kemudian ada masa dan ada asa yes, ma salah kan masa, asa, salah berarti ingat teman-teman kesedihan teman-teman itu insya Allah orang selama-lama nih, ya kan, gak selama-lamanya yang tadi masya Allah Ustadz Alibaba wis mau membang TUP, BGT, masya Allah sampai IIAB, AAKB ya kan dan tadi sampai yel-yel, tapi anu ya mas malah pasupati mengaji rung terdaftar padahal kita ya kan makanya teman-teman ingat masanya mesti ada kemudian apa, ingat kalau dititipin masalah itu ngaku bahwa mesti kita punya salah malah ucunya lah ini lihat kan ajaban li'amril mu'min inna amruhu kullahu khayyid ya kan in asabadhu syarra kan syakar jadi kalau benar-benar dapat kebahagiaan itu bersyukur orang ngomongi lu'aku itu sopoh baik gini-gini sempat gak sih ngerabi di sdw sewombong duduk mik ya kan duduk mik makanya tapi wain asa wain asabadhu terro sobaru makanya ganjilan bawah yang paling bawah itu sebenarnya apa sabah fakana khairullah makanya teman-teman saya pengen nyampein terakhir banget ini bariki MC ini wain waktunya saya banyak bedin ini MC ini sepuluh ngawur itu teman-teman ini akui dulu kalau ngerikan kena masalah ya mbak 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 ini saya tanya apura assalamualaikum tak sopoh aku nyopor rambuk jawa medenimen ya kan akui bahwa kamu punya salah jangan malah nyalahkan yang lain atau lo anifa'al tukana keada seandainya oh tambah rusak ngumet ya tambah rung rungkat terus gak usah seandainya 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 dan seandainya itu sudah tutup terus ya akui bahwa kita itu ada salah akui lemah akui akui semua pengakuan makanya kedua baru B nya apa beri jeda beri waktu makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menitipkan apa waktu untuk menjeda kehidupan itu banyak tapi kadang-kadang gak kita manfaatin jeda yang paling bagus itu apa sholat kedua moco al quran ketiga doa doa kan bagaimana kita apa nyambung rosol kata guru saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan inti dari doa itu teman-teman bagaimana nyambungin rasa teman-teman itu kalau ada masalah itu gak gak kayak sendirian tapi apa Allah itu membersamai kalian terus ya coba teman-teman kalau lagi kena masalah coba dikiranya biasanya Allah astagfirullah oh malah sak jose kan gak mungkin masuk lagi kena sak jose juara lagi kena masalah biasanya apa aduh meneng wajh kalau ada masalah kok sampai teman-teman malah ngeluarin kata-kata yang gak bagus itu luar biasa beliau mengingatkan yang saya sampaikan di alimah itu yang namanya ketenangan kebahagiaan itu hanya makmum dari keimanan dan penghambaran ini kata-katanya maulana rumi disitu kalau nganung maulana rumi itu kayak ketampar kegebrek keidak-idak oh maulana masya Allah ini memang luar biasa maulana tinggal rumi kalau ini maulana semanggi eh maulana baluarti baluarti teman-teman B nya apa beri jeda beri waktu take your time karena apa kalau kalian coba untuk bersyukur itu syaratnya gak perlu banyak-banyak cukup dua satu kalian masih bisa bernafas karena banyak orang yang meninggal itu pengen hidup lagi untuk memperbaiki apa amalnya yang kedua apa bisa sujud karena sujud ini adalah posisi yang paling nikmat di dunia bahkan guru saya ngajarin nekpa sujud mikoyok yus ya Allah ini leherku mau diapain terserah tapi memposisikan seperti itu susah 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 banget ya kayak aku udah minta waruf disembelih ini mas itu kayak gitu sujud rata-rata kalau yoshi nonton bola itu itu sampai pemain non muslim sekalipun kalau ngegulin pas final semifinal bahagia banget itu biasanya dia duduk tapi aning-sing ini tapi kandang-kandang sampai hampir-hampir sujud su sujud su itu serius karena itu posisi yang paling luar biasa secara kesehatan kalau diteliti juga luar biasa bagus ya karena kalau jenengan sujud jenengan doa dulu apa tadi sholat dulu zikir dulu masya Allah jenengan akan merespon setiap keadaan yang Allah titipkan seberat apapun itu akan jos karena kualiti respon itu menentukan juga kualitas hidup yang ketiga c apa tadi a lali wang ini tok senggeleng senglana gak melempem gitu akwi makanya ujunyalah ini mantan yang terus gue ya salah ya aluni hati b mateng aneh mateng aneh b k b ini apa beri waktu take your time serius ya perlu jeda teman-teman makanya imam syafi'i itu kan menyampaikan kalau kita itu merenung berkholwat sama Allah itu lebih mantep daripada sholat sunnah berapa puluh kali ya makanya teman-teman wes gak kuat tau hasilnya ngomong kayak gini tuh dan yang ketiga c nya ini apa surhat ini tiga ini kalau saya singkatkan kalau punya masalah udah mengaku mengadu mengaku mengadu mengaku mengadu itu insyaallah pak dalang eh pak dalang jadinya itu saja dan ya nek teko ayate itu di apa namanya yang nabi ya'kob itu kan qala innama ya kan asku tazi wa husni ilallah ya kan mengeluhnya ya kalau ini itu lagunya semua itu diarahkan ke gusti Allah masya Allah nanti kita akan mendapatkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainna irji intinya apa nerimo nerimo wes nombok wuhambaw pokoknya protesnya kan makanya kemarilah bukan hanya singgah singgah dulu sebentar itu kalau ya sih tadi maknanya adalah take your time singgah dulu jangan langsung memutuskan nanti kita terlalu apa berlogika ria wes itu insya Allah jadinya ini saya belum hafal tapi saya berusaha mendengarkan ya berusaha mendengarkan ternyata anak-anak kecil swapal kabeh masya Allah terutama sing bagian menangis lah kan kau juga manusia wes ya makanya kata terakhir kunci terakhir jangan sok strong apalagi sok soleh anda kalau sok soleh serius ngomori banget anda merasa lebih baik daripada siapamu dan ingat tapi juga jangan merendah tapi burlip sing yang penting merendah itu hati orang lambi bukan mulut bukan perkataan wes itu insya Allah yang bisa yosi sampaikan nanti kalau ada pertanyaan langsung ke ustadz talibaba saya tidak menerima pertanyaan beliau insya Allah akan jawab dan MC insya Allah MC ini kewokil luar biasa ya kan masya Allah itu dan moga-moga keberadaan saya disini tidak membawa mafsadah besok insya Allah saya pakai AC Milan misalnya lagi jadinya biar imbang dan bagai fan Jufay oh Jufay MU mohon bersabar la tahzan inna allaha ma'ana wah buat bikin dengan bes ya itu insya Allah dan moga-moga ada yang bisa dipetik dan kita tidak merasa sebagai orang yang merasa punya masalah sendiri pokoknya kalau yosi doa itu ya itu cuma minta kalau pakai bahasa Indonesia ya teman-teman disederhanakan itu ya Allah temani hamba dan titip apapun nanti hasilnya itu yang paling penting kalau ditemani itu kan wosok bako dekeng aneh usap mulai langsung ya kemarin mas Dimas pakai baju sama Gus Amin sama mas Nafi itu kan oh lo pusat ya aku kau serah kebahagiaan ditawar ya orang malah nyindir jadinya seperti itu monggo dengan waktu sisanya silahkan saya sama Satali Bapak pamit karena kita bagian Solo Utara masuk masuk monggo monggo Satali Bapak sudah sudah mamat sudah tugas saya disini saya guna MC tugas saya disini tidak boleh melebihi kapasitas Ustadz jadi jadi berlebih nanti saya kualat kualat aku mengetahui aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui bicara dulu surat Yusuf ayat 86 tapi bicara tentang lagu ini sedikit karena beda pembawa lagu itu beda makna beda arti beda interperasa apalagi kita kalau karya sastra itu kebetulan saya kan kuliahnya di sastra 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 Arab saya bodoh bodoh asli bodoh jangan-jangan sastra sastra Arab kalau sastra Arab bodoh agak agak ngerti kita satu kitoh makanya enggak boleh jejir setelah ini jadi diatas saya dibawa saja tapi saya bagi pembawa lagu aslinya ini siapa teman tapi ketika ini dibawakan oleh Mas Faldi enyok enyok, enyok kok enyok Faldi enyok saya itu kok rado enggak-enggak gitu loh bergetar salat Allah ini menunjukkan bahwa ayo ndang sholat itu ya, pernah enggak tiba bayangkan ketika jangan dengarkan yang Faldi enyok saja kemarilah sehingga dulu sementara seorang musafir yang ketika sudah waktu sholat itu rinih oseh toh bisa adhani lo mampir oseh ini sholat-sholat disik gitu perjalan perjalanmu jauh tak ada tempat berteduh kecuali di masjid baik umat islam kan enak nanti-nanti enak masjid saya ingat ketika Rasulullah itu penat sekali menghadapi dunia itu penatnya menghadapi dunia itu luar biasa sibuknya Rasulullah itu menghadapi umat menghadapi lain sebagainya itu maka yang diucapkan Rasulullah ketika menghadapi penatnya dunia apa kepada Bilal arihna ya Bilal arihna ya Bilal maksudnya apa dan ada dan ada aku pengen menghadapi juhat kalau beristilah bahkan masalah dunia tingkatnya Rasulullah itu istirahatnya ya ketika sholat kita itu rehat sejenak ibaratnya chargingnya manusia itu ya sholat sujud kapan lagi kapan lagi kita itu mendapati ketenangan kecuali di waktu sholat bisa ada yang bisa jawab waktu tidur bermain hp gak ada yang bisa saya yakin tempat terhadap baik itu adalah ketika kita sujud maka berlama-lama lah untuk bersujud karena kita berbisik pada bumi tapi yang mendengar adalah langit luar biasanya disitu maka lagu ini jiwa yang bersedih itu maka farji'i ila rubi kira dia tang martiya tidak ada tempat yang kembali yang sempurnya kecuali kepada Allah wistobustyalah kularido kularido maka ini saya ingat perkataan Ali bin Abi Talib yang mengutapkan tentang ketakwaan ma makna takwa kata Ali bin Abi Talib yani khauf min Allah yang pertama kita takut kepada Allah kemudian yang kedua amal bitanjil beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah yani Al-Quran yang ketiga ridho bil kolil kadang kita yang luput itu disitu ridho bil kolil kita itu pasrah dengan bukan pasrah ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah walaupun sedikit ngerimo yang pandumnya itu kekuatan ridho ini yang luar biasa kekuatan ridho ini yang luar biasa bayangkan ketika teman-teman itu punya harta yang melimpah itu bisa jadi gak cukup terima kasih